Nah ini mewakili para petani Sebaiknya pembungkusan Khususnya pada jambu kristal ini Usia berapa atau Pada jambu sebesar apa Kira-kira yang sebaiknya Ini lah Agak kecil daripada ini Tapi ini tidak boleh Ada yang seperti ini Ini sudah ada jamurnya Ini sudah ada jamurnya Lebih baik kalau yang seperti ini Lebih baik diapkir aja Dibotong dari awal Tidak perlu dispot diharap Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani di seluruh Indonesia Kita lihat Profesor Joko Sedang berbincang-bincang dengan Pak Gus Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pagi Pak Gus Wah lagi panen kelihatannya ini Pak Gus Dan kelihatannya jambunya agak bermasalah ini Pak Gus Ya Pak ini ada permasalahan Di lahan kita ini yang ditanam jambu kristal ini Mulai dari buahnya kurang maksimal Kemudian daun kelihatan kurang segar Kemudian banyak kuning Kemudian untuk tumbuh tunas baru itu Susah Pak untuk mengangkatnya Sebenarnya jambu ini sebenarnya tipenya Setelah kali dia ini dia Apa Generatif vegetatif itu terus berjalan sebenarnya Jadi setelah generatif vegetatif sudah bisa Langsung terus berjalan gitu Cuman dengan kondisi yang seperti ini Generatif saja Kemudian vegetatifnya yang Apa namanya Diharapkan untuk Apa namanya Terus laju Produksi terus itu Nah ini jadi terhambat disini Pak Oh gitu Ini produksinya agak kurun memang Tapi mengenai luasan ada 1 hektarnya Pak ya Kurang lebih 1 hektar Wah lumayan Pak luar biasa Ya 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 kebetulan ini mumpung Profesor Joko Wirianto disini Mari kita diskusi Sambil lesean kita Pak Wah ala petani Baik Sahabat-sahabat tani Seri Santara Saya ucapkan Sampai bertemu lagi di channel Joko Wirianto Pejuang Organik Jangan lupa Saya ucapkan juga Terima kasih ya Jangan lupa Saya ucapkan terima kasih Pada kawan-kawan yang sudah subscribe Ya Dan Apa membagikan channel ini Like and commentnya Saya tunggu Jadi kami ingin sekali Saya ingin sekali Bahwa kawan-kawan itu Meng-comment gitu ya Artinya Tidak luput daripada Apa Forumnya Forum diskusi Nah gitu Baik Pak Agus Kita coba Ini kalau saya lihat nih Ya Pertama Kita lihat dari tanah dulu ya Di tanah dulu Lahan Pak Agus ini Sudah ditumbuhi lalang Ini Lahan Pak Agus ini ditumbuhi lalang Artinya Ya Kalau sudah ditumbuhi lalang Artinya Bahwa Lahan ini sudah Apa Miskin Unsur hara Artinya Harus ada penambahan Unsur hara Atau Kata kasarnya sih Apa Sudah Apa Enggak subur lagi Ya Karena Ciri-ciri Tanah yang subur Kemarin Di video Penggunaan F1MBO Atau aplikasi F1MBO Sudah ada Nah Ciri-ciri Tanah yang subur Bagus Ditumbuhinya Tumbuhan yang Berdaun lebar Bukan daun Kayak gini Kalau daun kayak gini Artinya sudah Tidak bagus Jadi Perlu Direklamasi Artinya Kita berikan Bakteri Rumah bakteri Kompos Kemudian nutrisinya Jadi kita Karena ini Sudah ada tanamannya Maka Harus ada Double cover Perbaikan Lahan juga Untuk Tumbuhan juga Komposnya Juga harus Kita masukkan Dengan Dengan Apa Aduh Apa nih Pak Kompos 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 Aduh Siap Dilanjut Jadi Tadi ya Nanti kita Aplikasikan lagi Kita aplikasikan lagi Komposnya Kita Kita Tambah Bakterinya Juga kita Tambah Untuk apa Untuk memperbaiki Tahannya Dan Langsung juga Miracle Dan nutrisinya Untuk apa Untuk pembuahan Dan Generatif Dan vegetatif Karena ini double Generatif Iya Vegetatif Iya Ini untuk Jambu seperti itu Berbeda dengan Misang Kalau bisa kan Generatif Generatif Vegetatif Vegetatif Kalau ini Sama-sama Artinya Itu Harus Lebih Kompleks Antara Nutrisi Untuk Buah Nutrisi Untuk Daun pun Harus Jadi itu Harus Kompleks Bagus Nanti kita Coba Aplikasi Kita coba Aplikasi Pak Joko Yang Mandu Nanti Karena kemarin Kayaknya Ini Anu Juga Saya lihat Di Pembungkusan Juga Bermasalah Bagus Pembungkusan Kalau bisa Pak Agus Lebih baik Mengurangi Jambu-jambu Yang Tidak baik Kita buang Saja Tidak usah Ditunggu Sampai Busuk-busuk Begitu Pak Agus Itu nanti Ada jamurnya Memancing Jamur Itu Ada yang Coklat Ada yang Coklat Ketika Ada yang Coklat Kayak Gini Sambil Untuk Penelitian Sampai Saksama Sambil Melihat Ini Jadi Busuk Jamur Ini Sudah ada Jamurnya Dan Jamur Ini Akan Menimbulkan Sepora Dan Seporanya Ini Kemana-mana Ini Masalahnya Masalahnya Ketika ada Seporanya Kemana-mana Dan Sehingga Jambu Yang lain Juga Tertular Akan tertular Seperti Ini 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 Tidak lama Nah Ini Sudah 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 Dimakan Sama Lalat Buah Nanti Tertular Sama Sepora Akhir-akhirnya Begini-begini Juga Lebih baik Yang begini Buangin Sambil seleksi Ya Ini Memang Harus Kerja ekstra Artinya Daripada Ini Jambu Berbuah Tapi Tidak Tidak Ada gunanya Lebih baik Dibuang Saja Nah Ini Mewakili Para petani Sebaiknya Pembungkusan Pada Jambu Kristal Ini Usia Berapa Atau Pada Jambu Sebesar Apa Kira-kira Yang sebaiknya Agak Kecil Daripada Ini Atau Sebentar Ini Tapi Ini Tidak Boleh Ada Seperti Ini Sudah Jamurnya Harus Mulus Lebih baik Seperti Ini Bagus Lebih baik Di Apkir Aja Dapat Dari Awal Dapat Dihara Kenapa Kalau Pak Apkir Memelihara Seperti Gini Dibuang Dari Kecil Sudah Dapat Yang Bagus Yang Bagus Yang Dibihara Yang Jelek Tidak Usah Apalagi Yang Dibiarkan Begini Mengundang Jamur Yang Lain Jadi Walaupun Dibungkus Ini Pernah Kena Anu Kena Diinggap Pilarat Buah Sehingga Ketika Sudah Diinggap Pilarat Buah Di Sini Jamurnya Pun Ada Akhirnya Kena Sepura Jamur Besok Atau Lusa Begitu Ini Masar Tidak Jauh Begini Juga Itu Ini Seperti Ini 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 Baru Ini Ini Kena Jamur Keliatannya Dari Jauh Kita Mulus Nah Ini Ini Yang Tengah Ini Ada Yang Kecil Ini Bekas Tuh Masuk Lagi Semut Masuk Ini Bekas Gigitan Dari Lalat Buah Dan Kedepan Ini Pasti Bakal Jadi Seperti Ini Jadi Penanggulangannya Berbentuk Preventive Sambil Seleksi Seleksi Bibit Supaya Jadi Grid A Dari Awal Ya Mungkin Seperti Inilah Yang Mulus Kalau Ada Penampakan Dari Sebesar Ini Sudah Bisa Dibungkus Mungkin Apa Yang Ini Jika Tidak Bisa Dibungkus Buang Aja Ini Selain Cedar Dari Awal Karena Sayang Sayang Nutrisinya Dia Sayang Nutrisinya Itu Jambu Kan Terus Dari Pada Nutrisinya Untuk Membuahkan Yang Seperti Ini Lebih Untuk Generatif Ya Untuk Generatif Berikutnya Pasti Dia Berbunga Lagi Ya Bagi Tidak Akan Jalan Karena Akar Jambu Itu Akan Terus Mencari Uncur Hara Baik Makro Maupun Mikro Untuk Memenuhi Kebutuhan Di atas Sedang Sedang Di atas Ini Sudah Bermasalah Artinya Capek-capek Yang Di bawah Bekerja Sudah Sini Eh Begini Lagi Tertular Jadi Tertular Jadi Harus Dimusnahkan Aja Gak perlu Yang Gini Gini Gak 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 Siring Berjalannya Waktu Kualitas Buah Ini kok Semakin Menurun Saya Perhatikan Setiap Kali Saya Buka Bungkusnya Itu Ada Semacam Kayak Hitam-hitam Kayak Jamur Seperti Itu Ternyata Kejadian Ini Meluas Tidak Hanya Satu Pohon Yang Kena Jadi Hampir Satu Hamparan Itu Kena Jadi Produksinya Sangat Menurun Sekali Manakala Jamur Sudah Mengingapi Seluruh Buah Yang Sudah Kebungkus Contohnya Seperti Ini Kadang-kadang Menipu Juga Dibungkus Di Plastik Bagus Gede Ternyata Sudah Terjangkit Jamur Problemnya Disitu Itu Kalau Untuk Buah Ini Yang Pertama Untuk Menuju Kepembuahan Lagi Untuk Angkat Lagi Susah Jadi Kalau Ini Sudah Dibungkus Semua Sudah Dipanen Itu Ternyata Dia Tidak Mau Tumbuh Tunas Lagi Berhenti Disitu Itu Problemnya Dan Itu Butuh Waktu Yang Lama Jadi Jambu Ini Seharusnya Karakternya Buasnya Terus Menerus Ternyata Dia Berhenti Itu Tentunya Akan Bagi kita Petani Masa Tunggu Itulah Yang Kita Rasakan Ada Suatu Yang Hasil Kurang Kemudian Yang Kedua Ini Apa Namanya Memang Apa Namanya Busuk Buah Tertama Dibungkus Ini Yang Benar Benar Melugikan Kita Ini Barat Peluang Kita Ada Depan Mata Oke Kita Lihat Saya Contohkan Ini Buah Yang Siap Panen Seperti Ini Nah Kadang-kadang Kita Seneng Wah Ini Bede Gitu Kan Ternyata Buka Ternyata Sudah Busuk Sudah Busuk Berat Banyak Ada Cacatnya Ini Masih Bagus Ini 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 Akan Membesar Nanti Ini Akan Membesar Ini Siring Dengan Usia Dengan Usia Ini Akan Meluas Seperti Ini Seperti Imbul Koreng Koreng Yang Tadi Percar Gitu Nah Ini Contohnya Pas Sini Wah Kelihatan Dari Luar Kita Sudah Terhibur Bagus Bagus Ternyata Rupanya Problemnya Ini Pasaran Jangan Pasaran Mau Menerima Ini Yang Kita Kasih Aja Ini Akan San Murkikan Sekali Pada Saat Panen Pada Saat Panen Oke Ini Bagus Ini Kalau Kita Lihat Kalau Kita Lihat Ini Dari Pertama Waktu Kecilnya Tadi Yang Bintik Bintik Tadi Kemudian Dia Akan Berkembang Ini Bagian Atas Tadi Ini Bagian Bawah Dia Jamur Ini Akan Berkembang Ini Bagian Bawah Ini Lebih Parah Ini Kertasnya Itu Basah Sehingga Pada musim kemarau Kelembabannya Akan Lebih Tinggi Sehingga Ini Jamurni Ini bersepora Jamurni Kalau kita Lihat Di Mikroskop Seporanya Banyak Nah Dari Sepora Ini Akan Menjangkit Juga Ke Area Area Yang Terluka Sama Dengan Jahe Kalau Jahe Itu Pertama Digigit Sama Binatang Setelah Itu Membusuk Dan Seporanya Kemana Di Dalam Tanah Akhirnya Kalau Jahe Sehari Habis Ini Juga Sama Ketika Seporanya Sudah Hinggap Lagi Ke Jambu Yang Lain Hinggap Setelah Hinggap Disini Ada Yang Luka Dia Akan Meninfeksi Lagi Gitu Bagus Kemudian Infeksi Ini Setelah Bagus Bungkus Maka Ketika Kelombabannya Tinggi Ini Berbeda Ini Dengan Yang Bagian Bawah Bagian Bawah Ini Ini Basah Dia Semakin Parah Jamurnya Sedangkan Bagian Atas Ini Masih Kena Sinar Matahari Artinya Ketika Jamur Terkena Sinan Matahari Dia Tidak Laju Perkembangannya Terhambat Terhambat Gitu Bagus Jadi Sekarang Langkah Terakhir Adalah Membuang Seleksi Dibuah Dibuah Jauhkan Dari Pohon Jangan Sekaligus Semua Dua Atau Tiga Dihabisi Semua Diharapkan Pembuahan Baru Dihabiskan Pembuahan Baru Dibuang Semua Dibuang Semua Kalau Enggak Yang Kecil Sebelum Kita Bungkus Semprot Dulu Bawang Putih Bawang Putih Yang Sudah Direndam Tentunya Sudah Dipermentasi Sebelum Pembungkusan Jadi Yang Besar Kita Habiskan Semua Karena Ini Hanya Menghabiskan Unsur Hara Saja Kasian Ini Dia Kan Butuh Vegetatif Ini Sementara Energinya Habis Untuk Membesarkan Jambu Yang Ini Sementara Jambunya Tidak Terpakai Dan Besarnya Besar PHP Pemberi Harapan Palsu Terima kasih Bagus Bagus Jambunya Ini Akan Panen Ternyata Begitu Sudah Dibungkus Seperti Ini Gitu Bagus Terima kasih Oke Dan Sukses Terus Bagus Yang Terpenting Kita Sehat Dan Rahmatan Alamin Demikian Petani Seluruh Santara Hari ini Kita Ke Kebun Jambunya Pak Agus Semoga Tutorial Ini Bisa Bermanfaat Untuk Sudah Sudaraku Yang Budidaya Jambu Mudah Mudah Juga Untuk Kita Menjadikan Satu Pembelajaran Sama-sama Kita Belajar Menjadikan Suatu Pedoman Untuk Maju Mudah-mudahan Petani Indonesia Menjadi Maju Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mujam Mujam Terima kasih telah menonton